17 anak tingkat SDMI mengikuti lomba bercerita dan dongeng dan selenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan di TK Paut Alam Altamar, Paring Selatan, Selasa 16 Agustus 2022. Memeriahkan hut ke-77 Republik Indonesia, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan, Haji Tamrin mengatakan bercerita ini dipilih untuk menjadi salah satu event untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena dengan sejarah lah, wawasan bisa digali dan dari sejarah dapat diketahui perjuangan bangsa ini mengalami berbagai macam dinamika. Berbagai macam dinamika, oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya dunia pendidikan, mari sama-sama kita tularkan kemampuan bercerita kepada anak-anak ini, sehingga beberapa cerita-cerita daerah, beberapa cerita-cerita lokal, beberapa cerita-cerita nasional, itu bisa disampaikan pesannya kepada masyarakat Kabupaten Balangan. Disampaikan Haji Tamrin kemampuan bercerita ini cukup sulit, karena anak harus mampu memahami, membaca cerita-cerita yang terjadi pada saat masa silam. Kemudian menceritakan kembali dengan berbagai ekspresi, sehingga mengugah orang lain bisa memahami dan menyimak dari alur cerita tersebut. Namun demikian, hari ini kita melihat antusias peserta, ini belasan peserta yang mengikuti pada hari ini, ternyata telah siap dengan berbagai kustom-kustomnya. Kita lihat bersama-sama tadi, ada yang memakai pakaian adat banjar, ada yang memakai pakaian dengan warna merah putih, ada yang memakai pakaian bagaimana seseorang yang menjadi petani dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa ekspresi anak-anak kita itu hari ini harus kita salurkan dengan hal-hal. Pihaknya dari dinas berpustakaan dan karsipan sangat mendukung upaya untuk meningkatkan peningkatan sumber daya manusia, salah satunya melalui literasi. Karena selain membaca, literasi juga menyimak, menulis, dan berbicara. Berhadir dalam kegiatan camat paring selatan, Reni Yudistesia, Ketua Yayasan Altamar Risalatun Nahdia Tamrin, Dewan Juri dan Pina Damping. Nadia dan Juru Kamera Masyita melaporkan untuk media sentara pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih telah menonton!